Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, dan subscribe channel ini, dan subscribe channel ini. Setelah masa berakhir, Stifar Yau telah meningkatkan pembangunannya. Stifar Yau sekarang mempunyai 3 program belajar yang telah diakreditasi dengan B. Mereka adalah Degre Farmasi Beseller dan Degre Farmasi Diploma, dengan akreditasi yang sama seperti institusi parmasi, yang adalah B. Dan yang terakhir adalah Program Belajar Profesional. Stifar Yau mempunyai 35 penelitian permanen. 5 dari mereka adalah penelitian kualifikasi doktor, dan 30 penelitian dengan kualifikasi doktor. Dan sekarang, ada 5 penelitian yang sedang menerima edukasi doktor. Jadi, diharapkan bahwa dalam 3 tahun selanjutnya, akan ada 10 penelitian dengan kualifikasi doktor. Dengan kualifikasi doktor yang ada, 240 penelitian baru diakreditasi setiap tahun. Dan dalam total, ada 1056 penelitian yang belajar di Stifar Yau pada 2018. Maksudnya, rasio pembelajaran adalah 1 dan 30. Nombor pembelajaran yang diperlukan setiap tahun adalah 240 penelitian. Jadi, nombor pembelajaran yang diperlukan dan nombor pembelajaran yang diperlukan setiap tahun adalah balas. Nombor pembelajaran yang diperlukan setiap tahun adalah 1,268 penelitian yang bekerja di Indonesia. Fasilitas belajar dan ofis di Stifar Yau telah mencapai kebutuhan untuk edukasi. Dan fasilitas ini terus dikembangkan seperti yang diperlukan. Sekarang, Stifar Yau mempunyai library yang diperlukan dengan ruang penelitian, ruang penelitian untuk seminari, ruang penelitian dengan kapasitas 40-60 orang, ruang penelitian, 10 laboratoris, dan 1 laborator yang diperlukan dengan restrikan penelitian yang diperlukan untuk praktikum dan penelitian. setiap pelajaran mempunyai ruang penelitian yang diperlukan untuk menyiapkan pelajaran, dan mereka semua diperlukan dengan penelitian air. Stifar Yau mempunyai visi untuk menjadi universitas parmaiseutica yang dapat menyebabkan pekerjaan profesional di parmasi, dan mengembangkan sains parmaiseutica dan teknologi berdasarkan resursi lokal natural di ASEAN pada tahun 2030. Untuk mencapai visi tersebut, Stifar Yau telah menyusun setidaknya pada tiga program strategik. Yang pertama adalah pengambangan institusi, yaitu program studi profesi apotekar dan magister ilmu parmasi. Yang kedua, pemantapan iklim akademik melalui penyelenggaraan seminar nasional maupun seminar internasional. Dan yang ketiga adalah menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam maupun luar negeri. Sekarang, ada tiga universitas parmaiseutica yang mempunyai komitmen untuk bekerja dengan Stifar Yau. Mereka adalah Lincolne College Malaysia, Universitas Manajemen dan Sains Universitas Malaysia, dan Syarut Universitas Medical Science Iran. Dan Stifar Yau juga mempunyai komporasi dengan universitas di Indonesia seperti Universitas Pajajaran, Universitas Andalas, Universitas Riau Stifar Yau. Stifar Yau selalu mencari universitas lainnya untuk berkorporasi dan mempunyai komitmen dalam mengembangkan edukasi dan penelitian. Bagi empat pelajar dan pelajar. Stifar Yau berkerja dengan empat industri farmasi di Indonesia, enam instalasi hospital, beberapa farmasi, dan PBF di Riau. Kolaborasi ini akan mendukung tiga pilar edukasi lebih tinggi, yaitu pembangunan akademik untuk pendidikan, penelitian, dan servis komunitas. Proses pendidikan dan pelajaran dapat dilakukan di dalam dan di luar ruang. Aktivitas di luar ruang ruang dibuat seperti servis farmasi, belajar latihan untuk membuat produk natural, program servis komunitas, dan belajar latihan di bekerja farmasi. Stifar Yau sekarang memiliki edu-farma farmasi yang dapat menunjukkan pelajaran dan penelitian dan penyelitian untuk mengembangkan pelajaran untuk menolong dunia. Pembangunan kembangannya dan penelitian untuk mengembangkan penelitian dan komunitas. Pembangunan kembangannya sekurang satu titel dalam satu tahun, yang dipandung oleh Pembangunan Kepalaan Teknik dan Koordinasi. sehingga penelitian total Stifar Yau memiliki 8 titel setiap tahun. Nomor penelitian penelitian yang dipandung oleh Pembangunan Kepalaan Teknik dan Teknologi adalah 4 hingga 6 titel setiap tahun, yang lainnya dipandung oleh Stifar Yau. Penelitian penelitian di Stifar Yau berfokus pada penelitian tradisional dan penelitian komputasi. Sehingga sudah memiliki 2 produk paten. Stifar Yau selalu mendukung oleh pemerintah dan perusahaan pribadi dalam mengembangkan dan mengadakan apapun. Untuk penelitian dan talent, Stifar Yau menyediakan fasilitas sport seperti jadwal, 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 juga ada perusahaan sebuatan pelajaran jadwal, 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 menerbaga perusahaan untuk mengembangkan kewajaran pelajaran dan talent yang berhubung dengan kunci, seperti kore dan dan keken. Selanjutnya, juga ada perusahaan pelajaran di klub bahasa Inggris, komunitas pelajar pelajar, komunitas pelajar 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 pelajar, komunitas pelajar pelajar pelajar, komunitas pelajar 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 pelajar, grup pelajar 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 pelajar, dan komunitas. Penyakit yang mencapai oleh Stifario adalah menjadi representatif Covertis 10 di Mets and Science National Olympics 3 tahun yang berikutnya. The best scorer in cardiovascular field at 2016 in pharmacy Olympics. Second place in the dance competition in Riau province in 2017. Every year, Stifario received scholarship in improving academic achievement. In 2017, Stifario received 18 scholarships which were provided by the government. Until now, the total number of students who receive scholarships start from 5 to 10 people every year. In addition, Stifario also provide scholarships for students learning and research. Proses belajar mengajar di Stifar tidak hanya membekali mahasiswa dengan teori saja, tetapi teori tadi akan diterapkan pada praktikum-praktikum yang akan diselenggarakan. Perguruan tinggi farmasi ini unggul dan mampu bersaing bersama kampus-kampus lain, sehingga menjadi pilihan empat buat kamu yang ingin bergabung di dunia farmasi. Ayo bergabung bersama kami di Stifario! KOU! Terima kasih.